Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama pembelajaran kelas 10 semester 2 Kali ini kita akan mempelajari materi tentang stoichiometri Di mana stoichiometri ini adalah pelajaran tentang perhitungan larutan kimia Nah, apa saja yang harus kita siapkan dalam pembelajaran kali ini adalah Kalian harus memahami tentang rumus-rumus molekul, rumus-rumus mole Di mana pada pertemuan yang lalu, rumus mole sudah dijelaskan Ada ke kanan itu adalah masa, ke kiri itu adalah jumlah partikel Dan ke bawah itu adalah jumlah volume pada kondisi STP atau pada keadaan STP Itu ada pada skema konsep mole Nah, sekarang kita memasuki tentang reaksinya Jadi, mole-mole tersebut nanti akan bereaksi di dalam larutan Berikut kita perhatikan contoh Contoh soal Di sini Sebanyak 5,6 gram FE atau besi Dilarutkan ke dalam Dilarutkan ke dalam larutan belerang Larutan belerang itu rumusnya adalah S Menghasilkan senyawa Apa senyawa yang dihasilkan? Menghasilkan senyawa FE2S Pertanyaannya Berapa volume STP larutan yang terbentuk? Berapa volume STP larutan FE2S3 yang terbentuk? Jika diketahui ARFE sama dengan 56 56 Sedangkan ARS sama dengan 32 Hari kita bahas ini Soal secara keseluruhan Sebanyak 5,6 gram Atom FE Dilarutkan ke dalam larutan belerang Menghasilkan senyawa Ini agak miring Menghasilkan senyawa FE2S3 Pertanyaan berapa FE2S3 yang terbentuk? Sekarang kita jawab Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Mencari apa yang diketahui Atau menentukan apa yang diketahui Tadi yang diketahui adalah Masa FE Masa FE adalah 5,6 gram Kemudian ARFE itu sama dengan 56 gram per mol Kemudian ARFE sama dengan 32 gram per mol Nah sekarang kita lihat reaksinya Apa reaksinya? Reaksinya adalah Tadi FE ditambah belerang Busi ditambah belerang Masukkan FE2S3 Maka ini reaksinya FE ditambah S sama dengan Atau FE ditambah S Itu menghasilkan FE2S3 Pertama sekali yang harus kita lakukan Apabila melihat reaksi Maka Reaksi tersebut Kita harus lihat Apakah sudah setara atau belum Pada reaksi ini Belum setara Kenapa? Karena disini FE-nya 1 Ciri reaksi setara itu adalah Apabila jumlah atom kiri Dengan jumlah atom kanan itu adalah sama Disini jumlah atom FE-nya 1 Disini sebelah kanan jumlah atom FE-nya ada 2 Berarti Ini sudah tidak Tidak sama Berarti Reaksi tersebut belum setara Kemudian S di kiri ada 1 atom S di kanan ada 3 atom Bagaimana cara menyetarakannya? Perhatikan baik-baik Disini FE-nya 1 Disini FE-nya 2 Bagaimana caranya supaya sama? Maka FE di kanan 2 FE di kiri juga harus dikalikan 2 Apa yang harus dikalikan 2? Adalah koefisiennya Koefisien itu adalah Angka yang ada Di depan Z Angka yang berada di depan Z Maka ditulisnya disini Kemudian S Kenapa S-nya 3? Karena di sebelah kanan Disini S 3 Tadi kan S-nya 1 Disini S-nya 3 Maka bagaimana caranya supaya sama? S yang di sebelah kiri Sebelah kiri reaksi Itu harus dikalikan 3 koefisiennya Sehingga sama-sama 3 Maka Setelah reaksi tersebut setara Kita harus membuat perbandingan koefisien Berapa koefisien FE? 2 Maka disini 2 berbanding Koefisien S-nya 3 Berarti 2 berbanding 3 Berbanding dengan Koefisien FE 2 S3-nya adalah 1 Maka perbandingannya adalah 2 berbanding 3 berbanding 1 Sampai disini Semoga bisa memahamin Kenapa kita harus Membuat perbandingan koefisien Dan bagaimana cara menentukan perbandingan koefisien Pada materi sebelumnya Itu sudah dijelaskan Kenapa kita harus membuat perbandingan koefisien? Karena perbandingan koefisien itu Ada pernyataan Atau kesepakatan Atau yang harus kita pahami baik-baik Bahwa perbandingan koefisien Itu sama dengan perbandingan Mol Pada penjelasan konsep mol yang lalu Sudah dijelaskan bahwa Mol itu adalah kunci dari Mempelajari stoichiometri Maka Harus memahami Apa saja rumus mol Apa saja yang diketahui tentang mol Makanya kemarin pertama Sebelum kita belajar Itu kita harus mengetahui dulu konsep mol Konsep mol yang rumus dasarnya adalah Masa Volume Pada STP Dan jumlah Partikel Nah disini ada Kesepakatan baru Ada Pernyataan baru Bahwa Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol Maka dibutuhkannya penyetara reaksi Untuk menentukan perbandingan koefisiennya Nah sekarang kita perhatikan Kalau 2 berbanding 3 berbanding 1 Berarti disini kalau 2 mol Maka disini 3 mol Dan Fe2S3 nya adalah 1 mol Kenapa Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol 2 mol 3 mol 1 mol Perbandingannya Sama seperti kemarin perbandingan pros 2 banding 3 banding 1 Itu perbandingannya Berarti karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol Kita cari mol Mol apa kira-kira yang sudah diketahui Karena tadi diketahui adalah Fe Kembali lagi ke atas Fe itu diketahui gramnya Masanya Maka kita bisa mencari molnya Fe Sekarang kita tentukan Apa rumusnya Mol Fe Mol itu rumusnya Masa per Ar Kenapa Ar? Karena Fe itu adalah atom Masa atom relatif Jadi masa Dibagi Ar Masanya berapa? Tadi masanya 5,6 gram Kemudian Ar nya berapa tadi? Ar nya adalah 56 gram per mol Maka 5,6 dibagi 56 sama dengan Hasilnya adalah 0,1 mol Nah setelah diketahui Fe nya 0,1 mol Berarti disini 0,1 mol Nah berapakah disini Serta berapakah disini Kalau perbandingannya adalah 2 banding 3 banding 1 Perbandingannya wajib mengikuti 2 banding 3 banding 1 Sekarang kita lihat Ke penjelasan reaksi berikutnya Disini perbandingan Fe, S dan Fe2, S3 Adalah 2 Berbanding 3 Berbanding 1 Nah disini 0,1 mol Pertanyaannya Berapa mol di S dan berapa mol di Fe2, S Perhatikan baik-baik Untuk menentukan perbandingannya Supaya kita langsung mendapatkan perbandingannya sama Kita langsung memasukkan saja rumusnya seperti ini Untuk mencari S Mencari S Kita perhatikan apa perbandingan S Perbandingan S itu 3 Yang diketahui siapa molnya Yang diketahui molnya adalah Fe Maka caranya 3 berbanding 2 Atau 3 dibagi 2 Dikali molnya Bagaimana tadi? Ini mol yang dicari Ini dalam adat tanda tanya Kemudian berapa koefisiennya? 3 Mol yang diketahui siapa? Mol yang diketahui adalah Fe Berapa koefisiennya? 2 Maka cara menentukan molnya S Adalah 3 Per 2 Dikali 0,1 mol Itu cara menentukan molnya S Maka rumusnya jadi 3 Per 2 Kali 0,1 mol Sama dengan 0,15 mol Dari mana 0,15 mol? Dari ini tadi 3 Banding 2 Dikali 0,1 Jadi Nih 3 Banding 2 Kali 0,1 Sama dengan 0,15 mol Terus Berarti bisa dong mencari Berapa molnya Fe2 S3? Kira-kira Sebelum kita melihat Ini yang dicari Berapa koefisiennya? 1 Siapa yang diketahui? Yang diketahui adalah Fe Koefisiennya 2 Berarti bagaimana menentukan molnya Fe2 S3? Berarti 1 Dibagi 2 Dikali 0,1 Sehingga Hasilnya 1 Per 2 Dikali 0,1 Sama dengan 0,05 mol Itulah hasilnya Nah Setelah ditemukan molnya Maka kita akan bisa menentukan Apa yang dicari? Kenapa? Karena kita sudah dapat kuncinya Jadi segala sesuatu kita haruskan Harus kembalikan ke mol Sekarang kita lihat Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Volume STP Volume STP apa rumusnya? Mol dikali 22,4 liter per mol Volume STP siapa tadi yang dicari? Volume STPnya Fe2 S3 Berapa molnya Fe2 S3? Molnya adalah 0,15 mol Maka Oh maaf Volume S2 Fe2 S3 itu adalah 0,05 mol Maka Berapa volume STP dari Fe2 S3 adalah Mol dikali 22,4 liter Maka hasilnya 0,05 mol Dikali 22,4 liter per mol Ini molnya dicoret Karena mol per mol Maka jadilah liter Hasilnya adalah 1,14 liter Nah Ada pertanyaan tambahan Seandainya ditanyakan Berapa masa belerang yang Ditambahkan atau dilarutkan Kedalam reaksi tersebut Nah Berarti kita bisa dong mencari Masa belerang Apa rumusnya masa? Masa adalah Mol dikali AR S Kenapa AR? Karena belerang itu atom Berapa molnya? Tadi molnya adalah Nah Mol S Kita kembali lagi ke atas S Nah ini S S itu tadi 32 kali 0,1 mol Sama dengan 0,15 mol Berarti Kita kembali lagi ke bawah Nah ini S Mol dikali AR S Berarti molnya tadi berapa? Molnya 0,15 mol Dikali AR S nya tadi berapa? 32 gram Per mol Berarti hasilnya adalah 4,8 gram Nah demikianlah penjelasan Untuk menentukan Reaksi Di dalam Perhitungan di dalam reaksi Ini yang namanya Pembelajaran stoichiometri Jadi Tadi Ada yang diketahui Adalah Satu Z Ini Seperti ini Fe nya diketahui Sedangkan S Dan Fe2 S3 nya tidak diketahui Maka bagaimana cara menentukannya? Menggunakan perbandingan koefisien Sama dengan perbandingan mol Jangan lupa Itu harus diingat baik-baik Kenapa? Karena itu adalah Kesepakatan Atau pernyataan Atau Simpulan dari Untuk menentukan Masa Volume Atau jumlah partikel Di dalam satu larutan Stoichiometri Demikianlah Semoga paham Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.